Dari Pak Deib, mengapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware, negara lain bisa cepat menangani ransomware. Secara umum Pak Deib, yang kami lihat di sini benar, tapi mungkin mereka punya DRC, backup cadangnya tersedia, jadi cepat. Tapi kalau kita ini kan tidak ada backupnya, itu yang sebenarnya yang patal yang juga kami lihat dari data center ini. Jadi dia tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis sama seperti yang ada di Surabaya. Ijin interupsi pimpinan, ini yang semua ini kecewakan Pak. Ini kan pembangunan ini bukan makan waktu sehari dua hari, sudah planningnya bertahun-tahun. Best case scenario-nya ada di seluruh dunia, gampang untuk kita dapatkan baik ahlinya, contohnya. Tapi kenapa penanganannya itu sangat lamban dan sepertinya tidak memiliki kontingensi plan baik dari Kominfo ataupun dari PSSN. Itu yang kita sekarang ini bahas dan yang kita pertanyakan, ini tahapannya bagaimana pencurian data saja yang sudah berulang kali masih terus kerap terjadi. Selalu berkata bahwa itu data usang, data usang, data usang. Nah ya sama saja kan kalau misalnya baju usang ya mestinya kalau tidak kita buang ya hancurkan. Kalau misalnya baju bekas kita sudah tidak pakai bisa kita sumbangin. Tapi kalau data kalau sudah tidak digunakan kan mestinya dihancurkan. Tapi kenapa masih bisa bocor. Terus juga penyimpanan data bukannya ada backup tapi malah datanya bisa dicuri. Ya ini yang menjadi pertanyaan kita semua Pak. Betul Pak. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Maksudnya Pak kalau enggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya Batam backup kan karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan saja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya. Untung katanya ada beberapa kementerian yang belum komplai, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satu pun backup berarti kan. Sudah silahkan lanjut Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.